Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di channel youtube yang blue 78 Channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan Nah, kalau tadi kita sempat lihat-lihat di kandang banju biru Nah, kebetulan tim banju biru ini punya sebuah kafe yang diberi nama Omah Kayu Cafe Yang berada di dekat dengan SMP 4 Bangkalan Nah, saya diajak nih, habis dari kandang tadi Sama Haji Uyung diajak untuk ngobrol-ngobrolnya atau ngobril-ngobrilnya di kafe-nya Nah, kafe-nya asik banget, enak banget, kosi banget Mantep banget buat nongkrong-nongkrong atau nongki-nongki Ya, santai-santai bareng temen di kafe-nya banju biru yang diberi nama Omah Kayu Cafe Nah, ayo kita cari Haji Uyung, dia sudah duluan nyampe Sudah mandi, sudah salin baju Saya langsung meluncur ke sini Nah, kebetulan saya hari ini bareng Nyonya saya Nah, itu kebetulan Haji Uyung bersama Mas Anton Huta Barat Apa Uyung sudah mandi, sudah ganteng Yang mau diajak ngobril-ngobril Setelah lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Haji Uyung Buat teman-teman yang lagi mau berkunjung di sini Haji Uyung juga menyiapkan kolam renang ya Bukan hanya doa cuiru Yuk, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Haji Uyung Habis tadi dari kandang Geser ke kafe Omah Cafe Di jalan apa nih Mas Anton? Kapten Safiri Kapten Safiri Ancang-ancangnya lebih gampangnya di sebelah baratnya SMP 4 Bangkalan Hanya satu-satunya SMP 4 di Bangkalan Gak ada lagi, saya yakin gak ada lagi SMP 4 Bangkalan Betul, Tuan ya? Betul Gak mungkin ada Yaudah, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Haji Uyung Sang Juara 1 Di latihan bersama Lomba Karapan Sapi Di Katol kemarin tanggal 19 September 2021 Yuk, mari Namun sebelumnya kita intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sekarang di sebelah kiri saya ada Haji Uyung pemilik dari tim Banyu Biru Oke, kalau tadi kita dari kandang Kemudian Haji Uyung karena belum atus, belum mandi Masih habis latihan tadi ya Tadi pagi Jadi kita grebek tadi teman-teman Haji Uyung minta tadi Gimana Mas Jan kalau kita ngobrol-ngobrolnya di Omah Kayu Yang betul-betul kos ini, benar-benar enak Dan makanannya cukup mantap untuk kopinya Terima kasih Pak Ji Terima kasih Jos Nah, cuma saya tidak akan membicarakan masalah kopinya Namun saya akan membicarakan masalah Kemenangan dari tim Banyu Biru Kemarin pada tanggal 19 September 2021 Di lapangan Katol Atau di lapangan Serang Anom di Pangbideng Nah, ini Pak Ji Kita mau membicarakan masalah kemenangan kemarin nih, Pak Ji Siap ya, Pak Ji ya? Siap ya? Wah, juara Pasti siap Pertanyaan pertama, Pak Ji Perasaannya dulu nih, Pak Ji Dan ini kan sudah lama, tidak ada lomba nih, Pak Ji Tidak ada lomba ya Hampir dua tahun ya Tidak ada lomba yang seperti kemarin Tahu-tahu ada nih, Pak Ji Perasaannya bagaimana nih, Pak Ji? Yang pertama dulu deh Perasaannya lama seneng, Mas Terus Rindu terobati lah Kemarin sudah terobati, benar ya? Kemudian, Pak Ji Menyangka enggak Tim Banyu Biru ini akan memenangi Atau menduduki tahta tertinggi kemarin Sehingga bisa membawa Satu unit sepeda motor Sepeda motor Pecek ya? Pecek Pecek Plat putih, Pak Ji ya? Dealer, Mas Dealer ya? Ngerasa enggak Kalau kemarin itu Pak Ji akan Menduduki tahta tertingginya Di lomba Atau latihan karapan sapi kemarin, Pak Ji? Tidak nyangka aja, Mas Tidak nyangka, Mas Soalnya lawannya Sapi-sapi Super ya? Super semua, Mas Betul, betul, betul Nah, yang paling dikhawatirkan kemarin Yang dibuat ketar-ketir ini Di latihan bersama kemarin Itu tim apa, Pak Ji? Yang paling diketar-ketirin, Pak? Ketar-ketir, ya Kayak Jetmatic Terus Bandar Jawa Bandar Jawa Terus dari QRT, Mas Gagak Rimang Terus Muncong Putih Muncong Putih Jadi empat Ada lagi? Ada lagi dari tim saudara sendiri, Mas Wana selor Masa masih ketar-ketir segitu Oh iya Boleh lah Pesaing, Maibun Jadi Ada lima lah Yang empat Jangan dihitung deh Dulu deh Jangan dihitung Nah Dari empat ini Pak Haji yang bikin ketar-ketir itu apanya? Apa tinggi sapinya Atau speednya waktu itu Atau speed waktu latihan sebelum acara Atau gimana, Pak Haji? Dari speednya, Mas Dari speednya? Latihan sebelum acara dimulai, Mas Trend sebelum acara dimulai Test drive lah Terang lebih seperti itu Dan yang paling diantara empat ini kan Ada GRT Kemudian ada Moncong Putih Kemudian ada Cumi Asamat Jetmatic ya Jetmatic terus Bandar Jawa Yang paling Yang paling Wah ini Ini yang perlu diwaspadai Yang paling diwaspadai, Mas Itu ya Dari tim Moncong Putih Sama GRT Moncong Putih dengan GRT Soalnya Satu full dengan bintang pesawat Oh salah satu alasan kuatnya Karena satu full dengan bintang pesawat Dan akhirnya ketemu dengan GRT kan waktu itu Kalau nggak salah Bapak kedua sama GRT Bapak pertamanya dengan? Bapak pertama dengan Upin Oh upin-upin Nggak dilepas kan, Mas Nggak dilepas Jadi main bawah Bawah Apa bintang pesawat main atas Atas Hanya bapak kedua ketemu dengan? GRT Gagak Rimang Akhirnya Alhamdulillah Menang nih ceritanya Terus bapak ketiganya lagi sama Moncong, Mas Moncong Putih Lebih berat lagi tuh, Mas Lebih berat dari GRT Lebih berat Nah mengatakan lebih berat daripada GRT itu kenapa, Bapak Haji? Apa speednya? Jalan seperti speednya ya Speednya, Mas Speednya waktu sama-sama Bapak kedua itu tipis Speednya? Nah kalau boleh tahu Membicarakan masalah tipis speednya Waktu itu Pak Haji melihat Apa namanya? Si Moncong Putih itu speednya berapa? Speednya Moncong Putih yang jelas di bawah 18, Mas Di bawah 18 berarti 17 sekian ya? Sedangkan bintang pesawat waktu itu? 11-12, Mas Menang berapa detik gitu, Mas Oh, jadi tipis sekali ya? Tipis Dengan Moncong Putih Nah, akhirnya bertemulah dengan saudara sendiri Pas final Pas final Ada sih pertanyaan Pak Mungkas Cuma ini semi Pak Mungkas kalau ini Sebenarnya cerita lama Tapi tetap kita ungkit Betapa besarnya persaudaraan antara Haji Uyung dengan Klebun Longkek ini ya? Selor muda Ini ketika bertemu di final Pak Haji Ketika bertemu di final Ini Kan kemarin ada statement nih Kemarin ada statement Dari Apa? Bun Longkek Selaku pemilik Selaku pemilik Anak selor Saya tanya kemarin Pak Pak Klebun Apakah ini mengalah ke anak Atau bagaimana? Ternyata Tidak Ini ada sudah Saya klarifikasi Apakah sudah ada Kong kali Kong ceritanya Sehingga ada kode-kode tuh katanya Kode-kode ada mas Oh kode-kode ada ya Ada Saya bilang Kaybun punya saya di tengah Anak selor di kiri Jadi punya saya nanti Akan lari ke kanan Ke selempang putih Untuk menutup Pergerakan dari Mabes Mabes terbang Nah ngebayang gak umpamanya nih Ini umpama Ngebayang gak umpamanya Pak Haji Mau dibuang ke kanan Ternyata ke kiri Ngebayang gak? Sempat Sempat Aduh Nanti kalau ke kanan Tau-tau ke kiri Itu gimana Pak Haji? Enggak Kalau itu udah ngebayang mas Soalnya kalau Mau dibawa ke kanan Pak dibawa kanan Oh sudah kanan Sudah tahu ya Sudah tahu Nah Ini Untuk mensiasati Sapi bintang pesawat ini Lari ke kanan Dan tidak akan Ke kiri Itu ada Gimana Pak Haji? Pemakernya itu mas Ditaruh yang sebelah kanan Oh jadi Dilempang Dilempang Oh gitu Gak masalah itu ya Kalau bintang pesawat Dilempang kanan kiri Gak masalah ya Gak masalah Kalau pesawatnya Ditaruh sebelah kanan Pasti ke kanan mas Kalau ditaruh sebelah kiri Pesawatnya pasti ke kiri Berarti yang membawa ini Yang mengendalikan bintangnya Sebenarnya mungkin Pesawatnya mas Oh pesawat yang Oh pesawat yang membawa Akan membawa Kalau dia Pesawat ditaruh kiri Dia akan lari ke kiri Kalau di kanan Akan ke kanan Oh gitu Nah Ini kan ada peristiwa Haji Oyung Sebelum bicarakan peristiwa Gimana kalau kita minum Ini terlalu Minum dulu Pak Haji Sambil lalu Kita ngudut Nah Ini kan ada peristiwa Pak Haji Saya Waktu Waktu Apa namanya Pelepasan pertama Pelepasan kedua Pelepasan ketiga Itu kan Si Joki Fausi Kok tiba-tiba Ke final Kok bukan Fausi Itu Ini Ini Mama Saya juga gak tau Mungkin teman-teman Juga mau bertanya-tanya nih Ini ada apa Ada selisih paham Antara Fausi Dengan Diyoyung Sehingga di finalnya Kok bukan Fausi Tidak Setelah seni final Fausi itu Ngetrend mas Ngetrend Punyanya Siapa gitu Udah ngerti Akhirnya jatuh Fausi Sampai gak sadar dia Oh Jadi Si Fausi Kena musibah Sampai gak sadar Tak samperin Gak denger dia Ada cerita Ada cerita gak Yang bisa disampaikan Ke teman-teman nih Paji Iya itu Ceritanya Fausi itu Anu Kecelakaan Sampai dia Gak sadar Mas Oh gitu Sampai saya tunggu Sapi itu mau dilepas Fausi itu Masih belum sadar juga Jadi Sapi Siap Baru saya cari Penggantinya Mas Penggantinya Fausi Penggantinya Fausi Akhirnya dapat Anak Pamekasang Rizky Oh Rizky Rizky Di Bajinur Waktu itu Sempat-sempat nanya Gak ke si Fausi Itu Nanya Mas Nah itu Bisa ceritakan Gak nanya Gimana Bajinur Gimana sih Finalnya Bisa nenda Akhirnya tetap Gak bisa Tetap tergeletak Tidur Akhirnya Bisa jawab Gimana Mas Masih lama Fausi itu mau naik Sebenarnya pengen Sebenarnya dia Karena Dia yang sudah Mengumpulin Dari awal Soalnya Si Usi Itu Rizky Oh gitu Pertanyaan terakhir Pak Haji Pertanyaan Pak Mungkas Akhirnya Bertemu dengan Raja Sawer Wah ini Raja Sawer Sebenarnya bukan Juara Tapi Dia Bintangnya Waktu itu Karena Membuat Suatu Hiburan Tersendiri Karena Sudah lama Tidak ada Karapan Sapi Teman-teman Tau-tau Ada Raja Sawer Yang membuat Kehebohan Potong sana Potong sini Akhirnya Bertemu Dengan Bintang Pesawan Nah ketika Dinyatakan Bertemu Dengan Raja Sawer Itu Sumpat Ketar-ketir Atau Gimana Pak Haji Iya Mas Tetap Ketar-ketir Mas Khawatirlah Namanya Mas Mas Iya Benar-benar Benar Takut Kalah Di Pelepasan Tapi Akhirnya Alhamdulillah Keberuntungan Berpihak Di Bintang Pesawat Oh Begitu Tapi Emang Teman-teman Intinya Diakui Tidak Diakui Memang Bintang Pesawat Waktu itu Lebih cepat Daripada Raja Sawer Waktu itu Ya bukan Hampir Jauh ya Jauh-jauh Selisih Lumayan Jauh ya Dengan Dengan Raja Sawer Oh jadi Sepet ketar-ketir Juga Waktu itu Pagi Dan Setelah Masuk Ketika Raja Sawer Di belakang Tuh Aduh Selamat Atur Gimana Pagi Tenang Takutnya Raja Sawer Tau-tau Ada disini Atau Di depannya Ternyata Masih Di belakangnya Oh gitu Kalau boleh Nanya Ini Pak Haji Rahasia Sedikit Kalau Boleh Saya Lihatin Kalau Bintang Pesawat Itu Sepertinya Spesialis Di tengah Selempang Hitam Apakah Semua Lini Dia bisa Atau Memang Spesialis Di tengah Oleh Pak Haji Semua Lini Bisa Pesawat Kiri Kanan Tengah Bisa Semua Ya Oh gitu Nah Harapannya Ini Pak Haji Harapannya Kedepannya Setelah Ada Latihan Bersama Seperti Kemarin Di Lapangan Papideng Tanggal 19 Itu Harapannya Kedepan Gimana Pagi Kali Aja Oleh Didengar Atau Dilihat Oleh Pemerintah Setempat Atau Oleh Para Toko-toko Pengerap Yang Bisa Diperjuangkan Kedepannya Pak Haji Harapannya Semoga Karabasak Ini Normal Seperti Dulu Mas Ada Tingkat Kawedanan Kan Gini Tingkat Kawedanan Itu Tiap Tahun Ditunggu Sama Kawedanan Arus Bayar Kawedanan Sepuluh Negar Namanya Pesta Rakyat Untuk Menjelang Ke Piala Presiden Ke Piala Bupaten Dulu Mas Ke Piala Presiden Ya Ya Kayak Kawedanan Di Arus Bayar Malamnya Pasti Ada Pasar Malam Oh Benar 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 Sepuluh Itu Pasar Malam Rame Ya Pesta Rakyat Nah Ini Piala Presiden Tahun 2020 Tertunda 2021 Tertunda Apakah Ini Apa ya Opininya Atau Pendapat Paji Apa Mau Diadakan Seleksi Lagi Atau Yang 2020 Kemarin Tetap Tampil Di Piala Presiden Berikutnya Atau Menurut Paji Harus Diadakan Seleksi Lagi Ini Pendapat Pribadi Pendapat Pribadi Mas Semoga Diadakan Seleksi Lagi Mas Ini WD 2021 Yang Di 2020 Kan Memang Waktu Itu Ada Pandemi Awal Pandemi Jadi Diharapkan Ada Seleksi Lagi Kayak KW Danan Kasian Ditunggu Tunggulah Memang Memang Momentum Untuk Karapan Sapi Puncak Pestanya Ada Di Piala Presiden Tersebut Oke Paji Terima Kasih Banyak Obrolannya Dan Terima Kasih Sajian Kopinya Dan Kentang Gorengnya Ada Di Belakang Mas Bro Nggak Boleh Taruh Sini Nanti Malah Kita Nyamil Ketiba Ngomong Oke Itu Aja Obrolan Saya Dengan Haji Oyeng Pemilik Dari Tim Banyu Biru Sang Juara Satu Kemarin Di Lapangan Pang Bideng Di Tanggal 19 September 2021 Juara Satu Gacuannya Yaitu Bintang Pesawat Itu Saja Informasi Yang Dapat Saya Berikan Obrolan Santai Saya Di Cafe Omah Kayu Omah Kayu Milik Dari Banyu Biru Kenapa Nggak Dinamain Cafe Banyu Biru Kan Kalau Sepeda Motor Banyu Biru Keharapan Hpe Banyu Biru Ini Kenapa Bukan Banyu Biru Juga Karena Ada Rumah Dari Kayu Kenapa Nggak Dicek Biru Hanya Kenangan Kita Waktu SMP Oh Iya Bener SMP Kita Sebelah 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 Satu Perguruan Iya Betul Omah Kayu Ini Kita Tua Semua Yang Ngobrol Sekarang Dan Ketawa Kamu Tuhan Ada Tuhan Di Belakang Demikian Obrolan Saya Dengan Haji Yung Pemilik Dari Tim Banyu Biru Gacuannya Adalah Bintang Pesawat Yang Kita Hari Ngobrol Di Cafe Omah Kayu Milik Juga Dari Tim Banyu Biru Yaitu Milik Dari Haji Yung Jika Menganggap Channel Ini Channel Yang Informatif Edukatif Dan Juga Menghibur Jangan Lupa Untuk Mencet Tombol Like Share Dan Subcribe Dan Jangan Lupa Di Sebelah Tombol Subscribe Untuk Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yudada Yubabay Yadadul Baji Bintang Pesawat Keren Speednya Semoga Terus Stabil Amin Amin